Musik Ini punya putra sepertinya, kebetulan Mas Tom ini putranya Pak Harto. Tetapi dia punya pemikiran sendiri, dan terus dijiwai dengan pemikiran-pemikiran Pak Harto yang mungkin setiap hari mereka bertemu menyiapkan penggunaan itu pada putranya ini masih melekat pada beliau dan kakak-kakaknya juga begitu kan jadi mungkin itulah menjadi dasar untuk membuat pemikiran-pemikiran bagaimana menunjukkan partai ini untuk bisa berpartis-partisan langsung kepada kepentingan rakyat ini kita sih setuju-setuju saja tapi untuk mengembalikan kondisi atau suasana di zaman baru itu kan ada mimpi-mimpi dari kader-kader kita dari masyarakat Indonesia oh ternyata enak zaman itu enak zaman Pak Harto bukan berarti kita kondisi itu kita ingin mengembalikan tapi suasananya suasananya aman kita ber menyelenggakkan kehidupan 1x24 jam aman setuju apa enggak? kita tentu saja mesti khawatir karena Orde Baru sudah diturunkan sudah disepakati oleh rakyat Indonesia untuk diganti menjadi sistem yang lebih demokratis pada Mei 98 artinya sistem Orde Baru sudah ditolak sudah ditolak karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana masyarakat lebih menginginkan demokrasi penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak ada korupsi yang minim penghormatan terhadap keberagaman A5 yakin Pak? iya 7 yakin Pak? yakin 8 yakin Mas? saya membayangkan yang paling banyak partai karya peduli bangsa B yakin Pak? B, iya B ini yang kedua tadi partai karya peduli bangsa kalau tidak salah itu ada tutut, erhartono ada di situ B, iya Terima kasih telah menonton!